Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kumania Salam rahayu Salam satu hobi Khususnya pecinta perkutut lokal alam seluruh Nusantara Sedulurku dan para sahabatku Di mana anda berada Semoga Para sahabat dan para sahabat dulu diberikan kemudahan Kelancaran Kesehatan Diberikan Keanugrahan Oleh Allah SWT Dijaukan dari wabah penyakit Dan dalam perlindungan Allah SWT Sedulurku dan para sahabatku Pada kesempatan kali ini Saya Channel Renggo Warsito Akan berbagi tips Bagaimana Dulur-dulur dan para sahabat Itu memilih perkutut khususnya Ini dari Ombyoan Jadi memilih dengan suara berasal Jadi Pada kesempatan kali ini Dulur dan para sahabat Saya akan berbagi kepada Dulur-dulur dan para sahabat Ini perkutut yang saya maksud Ini kan untuk umurnya baru 8 bulan Ya kurang lebihnya 7-8 bulan lah Jadi kita akan memilih suara besar Itu dengan cara patok Ya Patok runcing ini Mulut Jadi Kita Akan memilih Patok ini yang Kira-kira Suaranya besar Nah seperti apa Ini langsung saja Dulur-dulur dan para sahabat Nanti bisa Melihat sendiri Untuk perkututnya Nanti saya praktekan Ya sebelum untuk Melanjutkan ke burung perkutut Untuk melihat Dari suara besar dari patok itu Ya Dulur-dulur dan para sahabat Khususnya pecinta Perkutut lokal alam Seluruh Nusantara Untuk dukungannya Ya Dulur Untuk mendukung Dari channel Ranggobarsito Dengan apa Dengan cara subscribe Ya Subscribe Share Like dan komen Biar apa Biar channel Ranggobarsito Bisa berkembang Dan bisa berkarya Karena apa Itu semua Bantuan dari Dulur-dulur Ya Apalagi Kita akan melanjutkan ke sharing Kita belajar Walaupun Lewat video Seperti ini Ya Tonton video ini Sampai selesai Biar Dulur-dulur dan para sahabat Tidak gagal paham Ya Ini langsung saja Saya ambil perkututnya Ini Sudah saya ambil dulur Bentar Ini Masih muda Umur 8 bulan Nanti Nanti Bisa melihat Kalau untuk Melihat Dari suara besar Itu Dengan tolak ukur Patok Ya Patok Ya Ini Tolong Diperhatikan Ya Simak baik-baik Video ini Jangan di Sekip-sekip Biar Tidak Gagal Paham Telur Nah Ini runcing Ya Ini runcingnya Kelihatan Tidak Nah Dari Ini Kelihatan Ini loh Telur Ini dari Pangkal hidung Hidungnya Ini loh Hidung Ya Hidung ini Agak bengol Ya Bengol Jadi Menggelembung Ini loh Jadi yang Samping Yang hidung Samping ini Ini bengol Ini Agak Bengol Terus Di tengah Tengah-tengah sini Tengah samping Ini kan Bengol-bengol Terus ada tengah ini Ini Tengah ini agak Apa itu Apa Melengkung sedikit Maksudnya Yang Bengol Kanan-kiri Ini kan bengol Kanan-kiri Nah Bengol ini loh Ini bengol Menggelembung Menggelembung Ini gemol Menggelembung Kanan-kirinya Terus Ini Yang tengah Agak Melengkung Melengkung Ke bawah Jadi agak Gelombang Gelombang Ini gelombang Nah ini loh Ini Ini kan Kanan-kirinya Bengol ya Kanan-kirinya Tapi ini Agak Apa Gelombangnya Ke bawah Yang ini Nah Ini dari Atas dulu ya Terus yang kedua Dari sini Ini Paling gak Jangan sampai Milih yang lurus Ya Paling gak Ini juga Menggelembung sedikit Terus Ngeruncing Seperti ini Menggelembung Ngeruncing Menggelembung Ngeruncing Ya Jangan yang lurus Kalau lurus Itu jelas suaranya Kecil Jadi ini agak Menggelembung sedikit Ngeruncing Jadi Menggelembungnya Ini Sama Menggelembungnya Ini Yang dihidung Kanan-kiri Ini Sama Datarnya Cuman kan Kita kalau melihat Itu kan Ini menggelembung Ngeruncing Cuman kalau diukur Ini sama Ngeruncing Cuman ini Ada gangnya Tengah ini Gangnya Tengah Ini kan Agak Apa itu Gak datar ya Ini menggelembung Ke bawah Terus Menggelembung lagi Ke atas Jadi Kita mulai hidung Terus Sampai runcing ini Terus ke bawah Menggelembung Nah ini Itu memang Dari Ciri-ciri Untuk Perkutut yang Bersuara besar Nah itu Sudah ya Jujur Terus kita Melanjutkan ke Mata Jadi Mata Mata ini Ini ya Ini Ini Kalau bisa Itu agak besar Nonggol keluar Jadi Penglihatan Lebih tajam Berbeda Kalau yang Ya betul Jantan Cuman Kalau kita pilih Itu mata yang lebih tajam Agak besar Agak Kayak Ibaratnya keluar Ini Yang Hitamnya Ini agak besar Bulat Penglihatan tajam Ya Itu Itu dari paru Sudah Terus dari Bula mata Sudah Sudah Ya Terus yang Ketiga Yang ketiga Ini Dari Sisi Ya Dari sisi Sisi kaki Sisi kaki Sisi kaki Ini Menurut saya Juga Ngaruh Untuk Apa itu Penggacoran Jadi Sisi kaki Sisi kaki Sisi kaki ini Ini Ya dikatakan Kalau basah Ya gak basah Banget Soalnya kan Ini masih Apa itu Masih pahut Ya dikatakan Umur 7 Sampai 8 bulan Untuk Perkutut ini Jadi Sisi kaki Ini Kalau bisa Walaupun Mudah Tapi agak Kering Maksudnya Gak Basah Banget Walaupun Masih mudah Ya Ini Kalau untuk Sisi Jadi Tapi yang utama Emang Paruh Paruh Tadi Paruh Yang saya maksud Patok ini Jadi patok Paruh Ini Ini Yang utama Emang Emang Pilihin yang ini Dulu Jadi Paruh Ini Juga Mempengaruhi Besar Kecilnya Suara Apalagi Yang Ini Jadi Terus Kepala Nah Kepala ini Ini kan Kepala Nah Kepala Ini gak Bulet Kepala ini Kepala ini Ini agak Seperti Apa ya Isi Nangka Isi Nangka Kayak isi Nangka Bentuknya Kayak isi Nangka Ini Bentuk Bentuk Kepala Apakah Tahu Nangka Nangka Isinya Seperti Ini 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 Juga Untuk Mempengaruhi Besar Kejirnya Suara Pada Burung Perkutut Jadi Dulur Dulur Dan Prosahabat Nanti Bisa Dicoba Pas Ngombyok Di Apa Itu Yang Jual Burung Perkutut Yang Khusus Ombyok Jadi Kita Bisa Memilih Suara Besarnya Perkutut Dari Paruh Dan Kepalanya Ini Jadi Kepala Ini Seperti Isi Nangka Paruh Nya Juga Tadi Sudah Saya Jelaskan Kepada Dulur Dan Prosahabat Jadi Seperti Itu Dulur Yang Saya Jelaskan Ke Dulur Tips Yang Saya Bagi Kepada Dulur Ya Semoga Tips Dari Saya Bisa Bermanfaat Kepada Dulur Kalaupun Bermanfaat Kalaupun Tidak Ya Abikan Saja Tidak Apa-apa Yang Penting Kita Itu Saling Belajar Kita Itu Sharing Walaupun Lihat Video Seperti Ini Kalaupun Ada Kesalahan Dari Pihak Kami Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Karena Kami Manusia Biasa Tidak Luput Dari Kesalahan Kalaupun Ada Kelebihan Kita Berbagi Tips Karena Berbagi Itu Indah Seperti Itu Jadi Dulur Saya Akhir Dulu Dari Kami Cukup Sekian Untuk Dulur Dan Sahabat Semoga Tips Ini Bermanfaat Salam Salam Rahayu Salam Seduluran Salam Persaudaraan Seluruh Nusantara Khususnya Bahaya Cinta Perkutut Rokalalam Ramintan Marut Kulopo Sikap Sementara Naturkulo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh